Hai Gunners yang ganteng, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan membahas Megadai Pemilik Nomor 9 Terbaik Arsenal. Nomor punggung 9 bisa dikatakan nomor yang biasanya ikonik dipakai oleh pemain, tidak terkecuali di squad Arsenal. Sebelum Lacazette, ada beberapa nama yang sempat bersinar ketika menggunakan nomor punggung 9. Berikut lima pemain terbaik Arsenal yang menggunakan nomor punggung 9 sejak era Premier League. Yang pertama, Eduardo. Eduardo sebenarnya tampil cukup menawan kalau pertama kali datang ke Emirates Stadium. Direkrut Arsene Wenger dari Dinamo Zagreb, pada tahun 2007, Eduardo mampu mencontak 12 gol di musim pertamanya. Sayang, cenderah kemungkinan membuat karirnya semakin menurun. Pemilik 64 caps bersama timnas Kroasia itu bahkan harus absen 12 bulan. Sejak saat itu, Eduardo tidak mampu kembali ke performa puncaknya. Yang kedua, Lukas Podolsky. Lukas Podolsky menerat ke Arsenal pada 2012 dari FC Kohl. Ia diproyeksikan Arsene Wenger sebagai pengganti ideal Robin van Persie yang hengkang ke Manchester United. Dimana selama dua setengah musim berkostum The Gunners, penyerang asal Jerman tersebut mampu mencetak 31 gol dari 84 pertandingan. Ia juga turun mempersembahkan satu piala FA. Kini ia bermain di Liga Polandia bersama Gronik Zebersay. Yang ketiga, Paul Merset. Paul Merset merupakan seorang gelandang serang hasil didikan Akademi Arsenal. Pertama kali debut pada 1984, ia kemudian tampil sebanyak 327 pertandingan dengan sumbangan 78 gol untuk Arsenal. Merset sendiri memakai nomor punggung 9 dari 1995 hingga kepergiannya ke Middlesbrough pada 1997. Dimana selama bermain di High Query, Merset mampu meraih dua gelar First Division, satu piala FA dan satu piala Winners. Yang keempat, Alexander Lacazette. Alexander Lacazette sempat menjadi pembelian termahal Arsenal ketika didatangkan dari Lyon pada 2017. Lacazette kemudian membangun duet di lini depan The Gunners bersama Pierre-Emerick Aubameyang. Hingga kini Lacazette sudah mendulang 71 gol dari 198 penampilan di semua kompetisi. Arsenal juga dibawanya meraih gelar piala FA pada tahun 2020. Itu juga menjadi trofi pertama setelah kepergian Arsene Wenger. Yang kelima, Nicolas Anelka. Nicolas Anelka menjadi salah satu pembelian terbaik Arsene Wenger. Didatangkan dari Paris Saint-Germain pada 1997. Ia langsung jadi pujaan publik Arsenal. Di musim pertamanya saja, ia langsung membawa Arsenal meraih gelar Liga Inggris dan piala FA. Penyerang tersebut juga sempat menyambut gelar PFA Young Player of the Year untuk musim 1998-1999. Total selama dua musim, Anelka mampu mencetak 28 gol sebelum akhirnya hengkang ke Real Madrid. Kelima, pemain tersebut membuktikan dirinya layak memakai nomor punggung 9. Selain menjadi predator tajam, mereka juga turut menyumbangkan berbagai trofi ke lemari Arsenal. Lata siapa yang paling berkesan menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.